Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aras elektro di video kali ini ada sebuah servisan Samsung C5 dengan kerusakan nyangkut di akun Google kata pemilik handphone handphone ini habis di reset dan dia lupa akun Gmail nya dan sekarang saya akan mencoba memperbaikinya dengan cara melakukan bypass agar handphone ini tidak terkunci akun Google nya lagi kita langsung ke tampilan laptop kita aplikasi yang saya gunakan adalah frp-hijaker ini di aplikasinya langsung kita ekstrak dan kemudian hasil ekstrakannya kita buka kita pilih frp-hijaker nya klik dua kali kita tunggu sampai setupnya terbuka untuk melakukan penginstalan aplikasinya Hai dan ini adalah password yang akan kita masukkan saat kita melakukan penginstalan aplikasinya kita tunggu sampai setupnya terbuka dan kita akan memasukkan password kita copy kita pilih semuanya kemudian kita pilih copy dan kita masukkan passwordnya kemudian kita langsung pilih next kita pilih next lagi dan langsung kita pilih install tunggu sampai prosesnya selesai setelah selesai kita langsung klik finish dan otomatis aplikasinya langsung terbuka dengan sendirinya ini dia aplikasi frp-hijaker nya kita langsung pilih kita langsung pindah ke handphone kita kita matikan dulu handphone kita kemudian kita akan masuk ke download mode bagaimana cara masuknya kita tekan tombol power volume bawah dan tombol home secara bersamaan tekan dan tahan setelah keluar tulisan warning kita pilih tombol volume atas lalu kita masukkan kabel USB nya setelah itu kita langsung melakukan scan di aplikasi hijaker nya kalau handphone terbaca dengan baik disitu tertulis Samsung USB modem di port nya kemudian kita pilih model handphone yang akan kita lakukan bypass frp nya disini handphone yang saya kerjakan menggunakan tipe SMC500G kalian bisa pilih tipe handphone yang akan kalian kerjakan dan disini saya melakukan scan kedua kalinya untuk memastikan bahwa handphone sudah tersambung dengan baik kemudian kita pilih remover frp nya setelah itu langsung kita pilih hijak it kita tunggu sampai prosesnya selesai dan langsung aplikasinya membaca ini adalah proses penghapusan frp nya tunggu sampai selesai dan otomatis handphone pun langsung merestat dengan sendirinya dan handphone bisa langsung masuk ke menu tanpa kita melakukan setting-setting lagi seperti setting bahasa setting dan lain-lain settingnya ini dia handphone nya bisa langsung masuk ke menu sebenarnya proses ini cukup lama untuk mengurangi durasi disini saya cut biar prosesnya cepat handphone pun sudah bisa digunakan seperti semula untuk memastikan disini saya akan melakukan restart handphone nya setelah restart apakah dia akan nyangkut lagi atau tidak kita akan coba restart kita tunggu sampai handphone nya menyala kembali untuk kalian yang membutuhkan link nya bisa kalian download di link yang ada di deskripsi oke ini handphone nya sudah nyala kembali kita akan tunggu apakah handphone ini kekunci lagi atau tidak kita tunggu ini lagi loading dan handphone pun bisa langsung masuk ke menu dan tidak terkunci akun google nya lagi oke jangan lupa di like share dan subscribe jika kalian suka sama video ini bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax